Intro Dengan adanya rumah makan gratis di Deli Serdang, terlihat antusias warga datangi rumah makan gratis yang buka setiap harinya dan telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Beginilah suasana di lokasi rumah makan gratis yang berada di Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat puluhan warga beramai-ramai datangi rumah makan tersebut dari penarik becak motor, ojek online, karyawan pabrik, anak-anak dan ibu rumah tangga datang ke rumah makan gratis ini setiap harinya. Rumah makan gratis ini buka setiap harinya dari jam 12 siang sampai dengan jam 2 siang. Rumah makan yang didirikan oleh komunitas bebas lapar ini telah buka selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Pemilik rumah makan mengatakan dalam seharinya ia harus menyediakan kurang lebih 80 porsi makan dan minum untuk pengunjung yang datang ke sini. Ini buka kan tahun 2019, ya kan tanggal 13 Januari 2019. Jadi hampir 5 tahun, nanti Januari nanti 5 tahun. Waktu itu sekitar bulan Desember 2018, kita waktu itu lihat videonya rumah makan gratis yang siang sana Bogor, punya Mas Aditya Prayoga. Saat itu kita lihat konsep yang seperti ini kok bagus, gitu kan. Jadi kita kumpul sama teman-teman, ya kan, sama teman-teman yang lain. Jadi kita sepakat untuk buat komunitas. Namanya komunitas Indonesia Bebas Lapar. Kalau jenis kegiatannya rumah makan gratis Indonesia ini. Jadi Alhamdulillah, selama 4,5 tahun ini kita buka terus, kecuali waktu itu saat COVID-19. Saat COVID-19 waktu itu kita sempat tutup sebentar, cuma kita salurkan waktu itu. Berupa sembako juga yang enggak mati lah. Makan gratis ini kan Pak, kita membantu yang termasuk yang susah lah. Kita tukang OJ. Jadi supaya kita memang berbagi bersama di rumah makan gratis ini. Bantu kita yang susah ini. Sebenarnya Bapak yang punya rumah makan gratis ini sudah menolong kami. Jadi, sudah terlalu kuas lah kalau di sini. Cuman itulah. Sudah banyak kami yang di sini makan, mau karena enggak cuci piringnya. Itu aja modalnya Pak. Hanya cuma bermodalkan cuci piring sendiri. Berbagai dari golongan bisa makan di rumah makan gratis ini tanpa syarat apapun. Dari Sumatera Utara, Ahmad Jais melaporkan. Terima kasih telah menonton.